Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel saya ini Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara membongkar pemanas mesin fotokopi Konica Minolka Untuk serinya seri 283 ataupun 423 Pertama-tama kita buka dulu pengait yang saya tunjuk ini Lalu kita lepas seperti ini Kita simpan dulu Kita siapkan untuk tempat bautnya Oke lalu kita buka 2 baut yang saya tunjuk tadi Ini namanya itu dudukan separator Lalu kita lepas talinya karena di dudukan itu terdapat sensor Kita lepas pengaitnya Satu Lalu kita angkat sedikit Dan kita lepas konektor sensornya Kita simpan dahulu Selanjutnya kita buka cover samping kanan kiri Seperti yang saya tunjuk maaf agak tidak kelihatan Bautnya itu ada 2 Kita buka dulu Di sini kita sama-sama belajar ya Berbagi ilmu Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa komen di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Ya ini saya juga buka penutup Penutup sensor namanya kalian Soalnya disitu ada kabel Mengunci kabel Sebagai kalau arus pemanas Kita lepas saja Kita lepas saja Kita lepas juga talinya Di video sebelumnya saya juga membagikan Cara merakit pemanas koneka minolta Untuk seri sama yang seperti di video ini Tipe 283, 423, atau 363 Dan kali ini saya akan Menunjukkan Cara membongkar pemanas 423, 423, atau 283 Lalu kita buka cover bagian tangan kanan saya Saya tunjuk Bautnya ada 2 Ada di sini Dan di bawahnya Kita buka dulu Oke Oke kita lepas Kita lepas kabel yang satunya Dan pengait kabelnya Ataupun sepi Satu-satunya Satu-satunya kita lepas Oke Kita luruskan kabelnya Kita lepas juga kabel Termistor Sekarang kita akan coba Buka lampu Lampu yang ada kabelnya ini Sebelum dibuka Sebelum dibuka Kita harus buka Dua baut yang saya tunjuk Dan satu baut Di sebelah Tangan Kanan saya Kita buka dulu Kita buka dulu Fungsi Fungsinya itu untuk Menjaga lampunya itu agar tidak goyang Sebagai pegangan lah Seperti itu Kita buka lagi Kita lepaskan dari kabelnya Kita lepaskan dari kabelnya Pelan-pelan Setelah itu Kita tinggal tarik lampunya Ingat kita harus hati-hati Saat menarik lampu ini Karena lampu ini itu Mudah sekali pecah Oke Berhasil Lampunya seperti ini Saya simpan dulu Lampunya Oke Bro Jangan lupa Subscribe Channel saya Mohon maaf Apabila ada kekurangan Kita disini Sama-sama belajar Sama-sama berbagi ilmu Oke Untuk selanjutnya Kita akan membuka Bodi hitam yang saya ketuk Ini Untuk membuka bodi ini Kita harus mencopot Empat baut yang saya tunjuk Ini Depan dua Dan belakang dua Oke Langsung saja Saya buka Taut kedua Baut ketiga Dan baut keempat Kita angkat saja Pelan Oke Terbuka Termis Bisa kita lihat Kita sudah bisa melihat Upper roll dan Lower roll oke untuk selanjutnya kita akan membuka thermistor thermistor ini ada dua baut yang saya tunjuk satu dan dua langsung saya buka untuk thermistor 283 itu berjabang dua seperti ini ya beda nggak seperti thermistor 350 itu satu cabangnya oke sudah terlepas kita simpan dahulu selanjutnya kita akan buka gear saya tunjuk ada dua baut satu dan dua langsung saja saya buka misal teman-teman mau mengganti upper ataupun lower caranya seperti tadi dari awal tolong disimak saya disini juga sambil belajar sambil berbagi ilmu setelah mencobot gear kita buka gear yang kecil ada tiga gear tapi sebelum itu kita tarik dulu pengunci atau pair ada dua pair kita buka yang satunya fungsi pengunci ini untuk menekan bagian upper roll dan lower roll sorry ya kita buka gearnya seperti ini bisa diperjelas sekarang kita buka gearnya di tiga gear itu ada satu gear yang di sepi ini kita buka dulu pakai obeng min langsung saja kita buka dan gear coklat ini gear yang berguna untuk memutar roll atau upper roll ada tiga baut kita simpan dulu oke langkah selanjutnya kita akan buka upper roll di setiap upper roll itu ada pengunci atau biasa disebut basing upper roll kita buka dulu basingnya pelan-pelan caranya itu tinggal ditarik saja sambil diputar kawan-kawan kawan-kawan nanti kalau udah terbiasa bukanya insya Allah akan lebih cepat setelah itu kita angkat sebelah dulu seperti yang saya lakukan ini lalu kita keluarkan lihat basingnya itu berbeda untuk ukurannya diameternya sama cuma tingginya itu beda basingnya bisa kita lihat dua dan upper rollnya untuk pesi ini kita biasa sebut itu bearing bearing juga ada dua di setiap pemanas oke sudah terbuka kita simpan dulu langkah selanjutnya kita akan membuka lower ada satu baut yang saya tunjuk kita buka dulu fungsi baut yang kita buka itu sebagai dudukan upper lower upper lower disitu juga kita akan menemukan bearing kecil dua buah setelah kita buka nanti kita buka dulu saja kita tarik ya seperti itu oke lower nya sudah kebuka kita ambil dudukan lower nya dan saya akan kasih lihat depan lower nya ini dua putih yang tadi saya pegang kita simpan dahulu lalu jangan lupa untuk buka flapper yang saya tunjukkan ini ada dua baut untuk kawan-kawan yang biasa menemukan hasil foto copy yang mengkeriput biasanya juga disebabkan karena flapper yang sedang kita buka ini tinggal dibuka saja bersihkan pakai thinner biasanya kertasnya terselesaikan misalkan masalah keriputnya itu jadi hilang oke kita simpan dahulu lalu kita akan bongkar konektor kabel yang hitam ada dua baut kita buka dahulu kalau misal kawan-kawan tidak mau membukanya juga tidak apa-apa disini saya cuma memperhatikan cara membukanya oke kita sudah masuk tahap akhir untuk cara membongkar pemanas konika minolta seri bisa 283, 423, atau 363 kurang lebihnya seperti ini tutorial yang saya kasih semoga bermanfaat buat kalian dan dapat dijadikan pembelajaran bagi kalian yang ingin belajar membongkar pemanas ataupun yang sudah punya usaha mesin fotocopy entah itu mesin Canon ataupun mesin konika minolta semoga usahanya itu menjadi lebih maju di masa pandemi seperti ini selesai oke, kita lanjut buka terakhir kita buka dudukannya dua baut ini kita langsung buka saja dan itulah tadi video cara membongkar pemanas konikamin octa bishub 283 423 ataupun 363 semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi semua selamat menikmati